Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel cerita kita official channel yang membahas tentang seputar dunia internet baik kawan-kawan jadi di kesempatan kali ini saya akan mencoba menyetting sebuah alat wifi dengan merek TotoLink ya ini ini untuk serinya adalah TotoLink N200RE jadi router ini akan saya coba untuk menembak salah satu wifi yang ada di sekitar saya karena kebetulan di video saya sebelumnya ada yang merequest untuk menyetting shooter TotoLink N200RE sebagai mode WISP atau untuk menembak wifi ya nah jadi di video kali ini saya akan mencobanya nah bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui bagaimana caranya silahkan simak video ini sampai selesai dan saya harap jangan di skip ya oke kawan-kawan jadi kita coba ya untuk menyetting router ini untuk menembak wifi ya nah ini untuk routernya sudah saya colokan ke sumber listrik jadi kita akan coba untuk menyambungkan terlebih dahulu handphone saya ke nama wifi nya jadi untuk pertama kali nama wifi nya adalah TotoLink N200RE kita coba sambungkan terlebih dahulu nah setelah tersambung kita akan masuk ke aplikasi Chrome nah jika kawan-kawan tidak mempunyai aplikasi Chrome silahkan kalian gunakan browser yang lainnya nah setelah tampilan seperti ini di menu penelusuran saya akan memasukkan untuk alamat domain nya untuk alamat domain nya adalah itotoLink.net nah jika di handphone kalian tidak bisa masuk melewati halaman domain nya kalian bisa masuk lewat IP di polenya oke setelah tampilan seperti ini kita masukkan untuk username dan password login nya karena ini belum dirubah ya jadi password nya adalah admin admin di tampilan seperti ini kita tekan advance setup nah setelah seperti ini karena kita menyetting menggunakan handphone ya jadi untuk pilihan mode nya tidak tampil jadi kita harus masuk dulu ke situs desktop nya kita tekan ya di pojok kanan atas ini yang ini kemudian kita masuk ke situs desktop nah jika tidak bisa seperti ini berarti kita harus mengembalikannya terlebih dahulu ya jadi seperti ini nah setelah tampilan seperti ini kita tekan titik 3 kemudian cari situs desktop nah seperti ini nah ini adalah tampilan untuk merubah password login nya jika kalian ingin merubah nya silahkan ya disini bisa atau jika tidak mau dirubah kita tekan skip saja nah kemudian kita masukkan untuk user login nya lagi kemudian masukkan untuk verifikasi kode nya setelah semuanya terisi kemudian tekan login nah di tampilan seperti ini silahkan kalian cari gateway ya itu di atas kita tekan nah di menu ini kita pilih menu WISP mode ya karena kita akan menembak salah satu wifi di sekitar kita nah disini di tampilan seperti ini untuk one tipenya kita biarkan saja di HCP client kemudian kita menuju ke primary router wireless tipe kita coba scan ya yang ini kita tunggu sampai muncul ada beberapa nama wifi nah disini saya akan coba menembak router JTE ya jadi kita arahkan ke ini router JTE kita tekan saja nah karena router JTE nya menggunakan password jadi kita perlu memasukkannya terlebih dahulu ini tekan ok nah ini disini kita silahkan kalian masukkan password yang akan kalian tembak ya nama wifi nya saya masukkan dulu saya masukkan dulu untuk nama password nya kemudian kita ubah ya ini untuk SSID nya biar tidak sama kita ubah jika password nya ingin dirubah untuk SMS nya untuk checklist nya dihilangkan ya seperti ini kemudian kita masukkan untuk password yang barunya nah setelah seperti ini semuanya terisi silahkan kalian tekan apply kemudian tunggu sampai router nya melakukan reboting ya oke kawan-kawan jadi untuk proses reboting nya sudah selesai kemudian kita coba cari ya untuk nama wifi nya kita coba sambungkan nah itu untuk nama wifi nya sudah muncul ya ini yang tes kita masukkan untuk pesan dina oke sudah tersambung kemudian kita akan coba untuk koneksi internet nya apakah sudah ada koneksi internet nya atau belum nah baik kawan-kawan jadi ternyata untuk koneksi internet nya sudah ada berarti untuk setting nya sudah benar oke kawan-kawan jadi untuk video kali ini saya cukupkan sekian mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat dan bebasan baru buat kawan-kawan semuanya dan untuk yang bertanya mudah-mudahan bisa mengikuti cara setting nya dari awal sampai akhir sampai berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton!